Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Herak perkenalkan namaku Helena Heretita Prasanti dari SMA Negeri Satu Lawang Gimana kabar kalian? Kalau baik ya Alhamdulillah Kalau enggak baik ya urusanmu lah Eh danpoh aku ngurusin uribmu Lawang kabarku sendiri ya sebenarnya enggak baik Aku itu enggak suka ya sebenarnya ikut stand-up komedi itu Aku sensitif kalau dengar kata stand-up komedi itu Kan stand-up komedi Stand-up komedi Ada stand-upnya Nah masalahnya aku itu enggak suka stand-up Jadi saat stand-up-stand-upku itu stand-down Kalian lihat kan tadi Aku mau ngelucu itu susah loh Masa tripodnya lebih tinggi daripada aku Untung ada panggung Kalau enggak ada panggung enggak kelihatan aku di situ Nah ya kenapa ya kok stand-up komedi itu namanya enggak pernah berubah gitu Pasti itu itu aja Kenapa enggak pakai sit-down komedi atau handstand Handstand komedi mungkin Dan kalau kalian tahu Aku sebenarnya itu twinggi loh Twinggi pol aku itu TB ku itu takut banget loh Bukan TB itu maksudnya tinggi badan Bukan takut banget loh Jadi tinggi badanku itu 1400 milimeter Ya tapi itu milimeternya kalian ubah sendiri ke sentimeter Ya kalian akan menemukan betapa mungilnya sayang Tapi jadi orang pendek itu enak loh rek Iya enak Orang pendek itu tangguh-tangguh Jarang ada orang pendek itu yang kena kegarota Maksudnya gimana gini Coba kalian bayangin Kalau misalnya ada sebuah cagak ya Yang menghalangi orang untuk berjalan Orang tinggi kan pasti jalannya kayak gini Gitu kan Nah kalau orang pendek enggak Ini kepala sama cagaknya masih social distancing ya Mohon maaf Aduh siap-siap panas Ya gini ini loh gak enaknya lomba online Kau enak sumpah Apalagi lombanya kayak aku Stand up comedy Dan gak ada yang nonton Gak ada yang ketawa Gak ada yang diima jasaan yang gak lucu Sekarang orang-orang kalau nonton juga online Lewat youtube Youtube bro Itu pun kalau nonton Ya kalau gak nonton ya piye Piye itu laksing Iwak piye Iwak piye Apa sih Ya untungnya aku tuh tangguh ya Jadi meskipun lombanya online gini Aku tetap patuh sama protokol kesehatan Pakai maskur Pakai face shield Masya memang tak cepat Terus pakai APD APD ini re Oh perasamu Panas ini Kayak sauna Dan ya Saya kayak gini nih ya Gara-gara ada corona Dan gara-gara ada corona itu ya Sekolahku tuh jadi semakin tangguh Jadi kalau mau masuk ke sekolahku itu Ada step-step yang harus dilakukan Jadi dateng Itu langsung disuruh cuci tangan Habis itu Dicek suhu Habis cek suhu gak cuma itu aja Cek kolesterol Cek diabetes Cek gula darah Mantap Sebegitu tangguh ya loh sekolahku Terus gak cuma peraturannya aja Murid-muridnya itu juga tangguh-tangguh Kalian kalau tahu Itu ya pas luring Itu ada yang dateng Pakai masker Kalau pakai masker Semuanya pasti pakai masker Terus ada lagi yang dateng Pakai face shield Sampai ada lagi yang dateng Pakai APD Ya beginilah seragam sekolah saya Lucu kan? Ya Dan sebenarnya sebelum corona itu sekolahku sudah tangguh sih Ya Sholat itu berjamaah Terus upacara berjamaah Senam berjamaah Terus apalagi razia berjamaah Terus sekarang zaman-zamannya ujian nyontek berjamaah Terus sekarang pandemi Vaksin berjamaah Swipe berjamaah Sampai positif berjamaah Maksudnya positif sehat ya Bukan positif sakit ya Terus ya Sebenarnya aku cari materi ini ya Referensi gitu Lihat-lihat Di Youtube itu Anak-anak yang ikut SMA World Senap komedi tahun ini itu tak tonton satu-satu Bahasa apa kalian? Bahasa apa kalian? Dan kebanyakan dari mereka itu Bahasnya itu soal pandemi Terutama soal vaksin Ini bahas vaksin itu Bahas vaksin semuanya Bahas vaksin kayak Kreatif gitu loh Dan ya Akhirnya ya saya nulis materi Ya soal vaksin lah Dan Sebenarnya vaksin itu apa sih? Apakah dengan kita divaksin kita menjadi kebal terhadap corona? Menurutku enggak juga ya Buktinya banyak orang-orang di luar sana Yang habis divaksin masih tetap kena corona Kalau orang-orang bilang sih Oh itu virus sama imun tuh Gue masih adaptasi Oh berarti kenalan Kenalan re imun sama virusnya Lucu ya? Mungkin mereka kalau kenalan kayak gini Ini imunnya Terus ini virusnya Corona kan jahat ya Berarti bad boy Corona Oh imun Bapak kamu tukang ojek ya? Lu kok tahu Soalnya kemarin tak begal Oh kurang ajar Lucu ya? Imun sama virus aja bisa kenalan loh Kamu Mau enggak nomor WA-ku? Pasti enggak mau kan? Iya Tahu kok aku Kalau enggak mau nomor WA enggak apa-apa Ada nomor sepatu Nomor rumah Nomor NIS Eh juga enggak apa-apa kok ya Dan Untungnya Saya itu tangguh ya Seperti aku itu benar-benar tangguh Rek Buktinya dari dulu Awal corona Sampai sekarang Itu aku enggak pernah yang namanya kena corona Kok bisa? Iya Karena aku sudah vaksin dua kali Ini bukti vaksin saya Sekian saya Helena Herdita Prasanti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih